5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bermain sepak bola Pagi ini pak guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain Mereka bermain sepak bola Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan Mereka belajar menendang, menggiring, dan menangkap bola Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola Dan setiap timnya bekerja sama dengan baik Adik-adik dalam permainan sepak bola itu ada 2 regu ya Setiap regunya atau setiap timnya itu terdiri dari 11 orang pemain 1 orang pemain sebagai penjaga gawang Dan 10 orang pemain yang akan berusaha mencetak gol di gawang lawan adik-adik Nah tugasnya dari penjaga gawang adalah Menangkap bola-bola yang ditendang oleh lawan yang akan dimasukkan ke dalam gawang mereka Jadi harus menghalau supaya bola itu tidak bisa masuk ke dalam gawang adik-adik Nah dalam bermain sepak bola ini Yang mencetak gol paling banyak itulah pemenangnya Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah ini Nah disini ada gambar yang kalian harus buat ceritanya adik-adik Ada rentetan gambar ya Dari ini bermain bola Lalu ini ada yang jatuh Lalu dibawa ke dokter Lalu ini bersalaman Nah ceritanya seperti apa ya Nah Kak Citra punya contohnya disini Beni dan Edo sedang bermain sepak bola bersama Nah ini berdasarkan gambar yang pertama Lalu tanpa sengaja Beni menendang kaki Edo Sehingga Edo jatuh Ini gambar yang kedua adik-adik Jadi ceritanya berurutan Beni menolong Edo berdiri Beni membawa Edo ke UKS Edo diobati oleh dokter yang ada di UKS Beni meminta maaf kepada Edo Nah ini tadi cerita berdasarkan gambar yang ada Coba adik-adik Coba adik-adik tanyakan kepada teman-teman kalian Warna kesukaan mereka Makanan kesukaan mereka Dan hobi kesukaan mereka adik-adik Nah apakah satu teman dengan teman yang lain Memiliki warna kesukaan Makanan kesukaan dan hobi yang sama Tentunya tidak adik-adik Mereka memiliki warna kesukaan Makanan kesukaan dan hobi yang berbeda Beda dengan kita juga Lalu bagaimana ya sikap kita kepada teman-teman Yang berbeda warna kesukaan Makanan kesukaan dan hobi dengan kita Nah yang kita harus lakukan adalah seperti ini Adik-adik Sikap kita ya Jika ada teman yang memiliki Perbedaan hobi Warna kesukaan Berbeda daerah dan suku Berbeda makanan kesukaan Nah pertama sikap kita harus tetap saling menghargai Lalu tidak mengejek teman Yang memiliki kesukaan warna Hobi Makanan Atau daerah dengan kita Jadi jangan mengejek mereka Ya walaupun berbeda Tetap kita harus bersatu Lalu sikap kita tidak membeda-bedakan teman Ah aku mau berteman dengan teman-teman yang suka warna merah saja ah Tidak seperti itu adik-adik Tetap kalian harus bermain bersama Tanpa membeda-bedakan teman Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Kelas 2 Tema 3 Subtema 2 Pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!